Masih bersama saya Felix Yedidati di Kompas, Sorong. Saudara komunitas peduli lingkungan kota Sorong bersama warga Kelurahan Malawi, Distrik Manoi, melanggalang aksi bersih sampah di Bantaran Kaliremu yang sudah menjadi lautan sampah. Dengan menggunakan peralatan seadanya, warga dan komunitas lingkungan ini mengangkat sampah plastik di sepanjang Bantaran Kaliremu, Kelurahan Malawi, Distrik Manoi, Kota Sorong, Papua Barat. Dimana aksi ini menarik perhatian anggota dewan serta kelurahan setempat untuk turut serta dalam aksi peduli lingkungan tersebut. Ketua komunitas peduli lingkungan Eko Irianto mengatakan aksi ini digelar karena kawasan padat penduduk tersebut sangat memprihatinkan. Maka bersama komunitasnya mereka turut ambil bagian membantu warga membersihkan sampah di tempat tersebut. Dan selanjutnya pemerintah daerah dapat menyiapkan tong sampah bagi warga agar tidak lagi membuang sampah sembarangan. Belakangnya adalah kami merasa sedih di media sosial, teman-teman posting itu di KKS, kami sebagai teman-teman dari komunitas peduli lingkungan langsung meninjolapkan sesetarinya. Kemudian ternyata disini adalah lautan sampah dan oleh karena itu disini masuk dalam areal Bantaran Sungai Remu dan salah satu waktu kami bincang sama warga masyarakat belum ada kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk membangun kesadaran masyarakat sehingga sampahnya seperti begini. Kemudian yang kedua warga masyarakat mereka bingung mau buang sampah kemana, TPS-TPS mereka sudah tutup kiri kanan. Melihat kondisi ini anggota DPRD Kota Sorong Komisi A, Safrudin Sabonama, angkat bicara. Menurutnya pemerintah daerah, dalam hal ini wali kota tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Pertahun Dewan menyetujui anggaran 30 miliar untuk penanganan sampah di Kota Sorong. Namun hingga saat ini sampah tak kunjung diselesaikan. Oleh sebab itu Dewan meminta agar wali kota segera menggerakkan organisasi perangkat daerah untuk menentaskan masalah sampah ini. Kalau saudara wali kota tidak mengambil langkah-langkah yang konstruktif dan sistematis maka saya harus mengatakan bahwa saudara wali kota tidak punya visi untuk membawa kota ini menjadi kota termaju di tanah Papua. Persoalan-persoalan ini tidak boleh di-lead oleh teman-teman LSM, teman-teman penggiat media sosial atau teman-teman akar rumput. Ini harus di-lead oleh pemerintah. Pemerintah harus memastikan bahwa rakyat, masyarakat harus menjadi bagian tak terpisahkan. Yang menggerakkan itu adalah pemerintah. Rakyat tidak bisa melakukan sesuatu tanpa pemerintah mengambil inisiatif. Ini pukulan telap ketika teman-teman datang.